Intro Ukur orang dengan ukuran orang Ukur suami kita dengan ukuran dia Ukur istri kita dengan ukuran dia Ukur anak kita dengan ukuran dia Ukur semua orang dengan ukuran dirinya Jangan ukur orang dengan ukuranmu Kamu akan berperang Itu namanya adil Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya Ukur orang dengan ukuran orang Contoh Anak nakal Gak nurut sama orang tua Ukur anak dari ukuran anak Lihat diri kamu waktu segede gitu Walaui bawang itu budak Betul gak? Adil, damai Maka saya jelaskan contoh-contoh Sebenarnya ngerti Tempatkan orang lain di tempatnya Jangan ditarik-tarik menurut ukuran kita Gak adil Coba Kalian ngajarin anak Ngajarin matematika Dia budak tetep bisa wae Padahal soalnya mudah Mudah tecek mana Cek budak macam ke arti Betul apa tidak? Muncullah kata-kata tidak adil Apa? Gini aja kamu gak tahu Gini aja kamu gak bisa Itu gak adil Karena kamu sedang menghajar anakmu dengan ukuranmu Gak adil 6 berlaku adil itu 2 Satu berlaku adil pada diri kita sendiri Yang kedua berlaku adil pada orang lain Kalau itu selalu ditegakkan Kebenaran akan tegakkan Sudah saya sampaikan kemarin 5 dasar kebenaran 1 pengetahuan 2 cinta 3 keadilan 4 pengabdian 5 kesabaran Itu dasar kebenaran Walau kita berada dalam posisi benar Tidak ada salahnya untuk mengalah Demi perdamaian Ulangi Nah ini nih Agak berarti Ya Karena merasa diri benar Gak mau Mengalah Kalau yang merasa diri benar Gak mau mengalah Jelas Dia tidak benar Karena ciri orang benar itu mengalah Ada maksud saya? Iya Walau kita berada dalam posisi benar Tidak ada salahnya untuk mengalah Demi perdamaian Jadi perdamaian itu bukan soal benar salah Bukan Perdamaian itu masalah pengertian kok Nah ini Mohon maaf ya Ingin damai Tapi ingin menang Ingin damai Tapi ingin dibenarkan Dan puas ketika dibenarkan Ya Puas ketika orang lain tertidas Karena kita merasa diri paling Tuh kan cekurang oge Tambah pipa seang Menghormati hak-hak orang lain Berarti perdamaian Disinilah sebetulnya Kenapa terjadi kericuhan Kenapa tidak terjadi perang Satu penyebabnya Karena kita tidak mau menghargai Hak orang lain Kenapa orang lain marah? Karena haknya dirampas oleh kita Kenapa orang lain benci sama kita? Karena haknya direndahkan oleh kita Kalau kita selalu menghargai hak orang lain Baik Perdamaian tidak menuntut pembenaran Hanya kesetaraan penghargaan Atas berbagai kebenaran Yuk Kita sadari kalimat itu Selama ini kericuhan yang terjadi Di tempat kita Saat kita berperang Karena kita menuntut pembenaran Benar? Tahu pembenaran? Hayang dibenarkan baik Siapa? Coba munculkan kesetaraan penghargaan Kesetaraan penghargaan Kalau kita memutulkan kesetaraan penghargaan Tidak menuntut pembenaran Disitu ada kedamaian Ya batur gak yang dihargaan? Betul? Ada orang bijak yang mengatakan Perdamaian itu murah Mulailah dari sebuah senyuman Coba ya Kerpas saya Senyum Nah belajar senyum kayak gini